Intro Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Jumpa lagi dalam Renungan Harian Dan khusus untuk hari ini saya memberikan judul Sate Tai Chan Yang didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Saudaraku, kira-kira pertengahan tahun 2016 yang lalu Dunia kuliner Indonesia diramaikan dengan munculnya kedai-kedai sate yang mengusung brand Sate Tai Chan Kemunculan sate Tai Chan ini tentu semakin memperlengkapi varian sate yang sudah ada Pada awalnya, saya mengira bahwa nama Tai Chan ini merupakan kata dari bahasa Jepang, Mandarin, atau Korea Namun nyatanya, kata Tai Chan ini belum diketahui artinya apa Sate Tai Chan adalah salah satu varian sate ayam yang dibakar tanpa baluran bumbu kacang atau kecap Seperti sate pada umumnya Sate ayam ini hanya menggunakan garam dan jeruk nipis saja sebagai bumbu Ketika sudah matang, maka sate ini dihidankan dengan sambal rawit dan perasan jeruk nipis Dengan tampilan daging ayam berwarna putih polos Dari berbagai sumber, asal-usul sate Tai Chan ini secara tidak langsung diciptakan oleh seorang turis dari Jepang Saat hendak membeli sate di Bilangan Senayan, Jakarta Pada tahun 2014, ada seorang turis dari Jepang yang hendak memesan sate di salah satu warung sate di sana Pembeli itu pun mengaku tidak menyukai sate ayam dengan bumbu kacang dan kecap Ia meminta kepada pedagang sate supaya hanya membakar daging ayam saja Dengan ditambahkan taburan garam dan sedikit kucuran air jeruk nipis Karena tidak suka pedas, turis ini juga meminta pedagang sate untuk menaruh sambal rawit yang ada Sebagai pelengkap dalam menyantap sate tersebut Nah, ketika pedagang itu bertanya kepada sang turis tentang nama jenis sate ini Maka ia menjawab, Tai Chan Sejak saat itulah varian sate Tai Chan ini hadir di Indonesia Sate Tai Chan ini mulai dikenal secara luas kira-kira mulai tahun 2016 Memperhatikan asal-usulnya Maka sate Tai Chan ini menunjukkan adanya kesediaan untuk berakselerasi dengan kebutuhan Meskipun si penjual sate sudah mengusung satu brand sate tertentu Namun ia bersedia keluar dari kebiasaan Dan melayani sesuai dengan kebutuhan pembeli Dan justru dengan kesediaannya melayani pembeli itu Maka lahirlah varian sate ayam yang baru Yang diberi nama sate Tai Chan Saudaraku, hidup itu memang mesti berubah dan berakselerasi Kita tidak bisa kegel dengan pendirian-kedirian kita Hukum alam sudah mengatur bahwa siapa yang tidak mampu berakselerasi Tentu akan tertinggal dan punah Iman Kristen juga mesti berakselerasi Karena iman memang harus bertumbuh Semakin banyak pengalaman kehidupan yang dihadapi Maka iman juga mesti semakin teguh dan kuat Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus Untuk juga bertumbuh di dalam iman Rasul Paulus mengingatkan Agar jemaat tidak lagi memiliki pola pikir seperti kanak-kanak Sama seperti manusia yang bertumbuh Dari bayi hingga dewasa Demikian pula orang percaya harus bertumbuh secara rohani di dalam iman Rasul Paulus menulis Ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Kehidupan identik dengan pertumbuhan dan pertumbuhan selalu membawa perubahan Oleh karena itu Sebagai orang percaya Maka iman kita juga mesti bertumbuh dan mampu berakselerasi dengan baik Agar mampu bertahan di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan Saudaraku Kiranya kisah tentang asal-usul sate tai chan ini Menginspirasi kita Untuk selalu bersedia bertumbuh di dalam iman Di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan Dan tuntutan perubahan Selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati Salam guru dan keluarga Saudaraku Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami menyadari bahwa tantangan kehidupan senantiasa hadir Namun kami rindu untuk bertumbuh di dalam iman Mampukanlah kami Agar kami juga dapat berakselerasi dengan tuntutan perubahan yang ada Kiranya roh kudus menolong kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus